Perkawinan Kristen tidak boleh cerai Kalau Katolik dan Protestan boleh Anda kawin pemberkatan pernikahan secara Kristen Ataukah secara Katolik atau secara Protestan Kalau pemberkatan pernikahanmu secara Kristen tidak boleh cerai Kalau secara Katolik dan secara Protestan boleh Alasannya Pak Pendeta Matius 19 Baca ayat 1, 2, 3, 4 terus ke bawah Sampai kira-kira ayat ke 10, 9 atau 10 Sarat sebuah pernikahan adalah Dipersatukan oleh Allah Apa yang dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan manusia Itu pernikahan Kristen Katolik dan Protestan Pernikahannya tidak disatukan oleh Allah Mereka disatukan oleh Bapak Bapak anak roh kudus Itu bukan Allah Aku memberkati pernikahan kau dalam nama Bapak anak roh kudus Tidak dipersatukan oleh Allah Jadi boleh cerai Anda yang dinikahkan secara Katolik dan Protestan Boleh cerai Beda kalau pernikahan Kristen Aku memberkati pernikahan kalian Di dalam nama Yesus Kristus Itu dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Clear to Bagaimana dengan ayat 9 Pak Matius 19 Kan disitu ditulis Boleh menceraikan Kecuali karena jinah Kalau karena jinah Boleh diceraikan Lambok Mikir sedikit Sedikit aja mikir Orang itu kalau jinah Untuk konteks Yahudi dirajam Mati dong Gimana mati Mau diceraikan Ya Kamu tidak boleh menceraikan Kecuali kalau Karena jinah Lah Karena jinah Sudah dirajam duluan mati Jadi sebenarnya Matius 19 ayat 9 Kalau Anda cerdas saja Dikit Cerdas dikit aja Ya Itu Yesus ingin berkata Kalau orang karena jinah Sudah mati dirajam Ya dia Ya Ya Sudah otomatis ya Otomatis tidak bisa kawin lagi Boleh kawin lagi Ya tidak bisa Sudah mati dirajam kok Yang Anda tidak Yang tidak mau mikir dikit Dan pikiranmu tidak Tidak dibuka adalah Orang itu Kalau karena jinah Mati dirajam Baca ayat-ayat Di dalam perjanjian lama Ya Jinah dirajam Cari aja kata dirajam Salah satunya Karena jinah Jadi clear Untuk konteks Yahudi Ya Menceraikan istri Karena jinah Matius 19 ayat 9 Itu Yesus berbicara Apa Pasti mati Di hukum Di hukum mati Di hukum rajam Pernikahan Kristen Tidak boleh diceraikan manusia Sebab Hanya pernikahan Kristen Yang disatukan Allah Mohon maaf Pernikahan Katolik Dan Protestan Tidak dipersatukan Allah Boleh cerai Bapak anak roh kudus Bukan Allah Bapak dalam nama Yesus Bukan Allah Bapak bukan Allah Pernikahanmu yang dipersatukan Dalam nama Bapak anak roh kudus Teritunggal Maha apapun juga Masat Anda tidak Dipersatukan Allah Jadi Ayat Alkitab Yang mengatakan Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Tidak berlaku Bagi Anda Yang pernikahannya Pemberkatan Katolik Dan Protestan Ini kebenaran Alkitab ya Harus dipersatukan oleh Allah Siapakah Allah Yesus Kristus Maka Pemberkatan pernikahan Kristen adalah Aku memberkati Pernikahan kalian Antara A dan B Di dalam Nama Yesus Kristus Tok Gak usah pakai Bapak anak roh kudus Sehingga Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh Diserikan manusia Pernikahan Katolik Pernikahan Protestan Boleh cerai That it Bapak anak roh kudus